Halo semua, balik lagi bersama gue Alain Oke, sekarang gue main game Walchen, Lord of Mayhem lagi Disini gameplay, gameplay yang lawan boss Nah juga gue mau ngasih liat buildnya seperti apa Ini build Assassin Cuman ini bukan endgame ya Karena gue juga masih level 30an Walaupun emang masih lumayan banyak bug Dan karena ini emang baru banget sih rilisnya Seperti yang dari kemarin, 3 hari kemarin Yang online modenya itu gak bisa digunain Tapi sekarang udah bisa untung ya Semoga bisa Yap, ini online modenya ini bisa Kalau online modenya itu bisa 3 orang ya Co-op 3 orang sama temen kalian Tapi kita main yang offline dulu aja Dan ya, gue pake karton Assassin ini Kalau untuk buildnya, gue taruh di akhir video aja Jadi sekarang kita langsung actionnya Cuman gue mau ngasih tau ini Ngasih liat si fitur yang ini Yap, ini game emang bisa berubah Jadi makhluk yang kayak gini Atau aspect of apocalypse ya Jadi ini tuh, oh gue udah dapet satu lagi si point ya Oke Gue pilih yang mana ntar ya Jadi ya kita bisa berubah jadi monster Kalau misalnya kita berubah jadi monster itu HP kita gak akan ngurangin Dan itu beberapa detik lumayan lama juga Kita berubah jadi si yang makhluk-makhluk kayak gini ya Juga ada beberapa tipe ini Beda-beda si tipe damage-nya Ini sacred damage, ini fire damage Ini yang projectile ether damage Dan juga ini rain damage Blood ya, rain to blood Dan gue pilih yang ini Karena bagus aja si bentuknya Dan juga sekarang gue pointnya udah punya lagi dong Entahlah gue bakal milih yang ini atau yang ini Tapi kita harus ngumpulin dulu si pointnya Sampai penuh si primordial essence-nya ya Dan itu tempatin dari mana? Dari ngekill-kill si musuhnya Dan build-nya Build assassin Jadi tipenya Tipe attack speed Gue ngeutamain attack speed Terus juga Doge Terus juga Critical Pakai dual dagger itu Gue suka animasinya dual dagger Ini udah masuk act kedua ya Dari nge-nge-nge-nge-nge-nge Tidak pernah kau mendengar aku Ketika dia mati Dan sekarang kau mengerjakan tanganku Terus juga Berapa lama kau menipulasi purifiernya? Kau mengerjakan aku, anak Aku hanya mengerjakan Ariman mengurutku Aku menurutku Kau menurutku itu Dengan kehilangan kebanyakan kebanyakan Menurutku Tidak cukup untuk memasak Seperti Inquisitor Dan untuk beberapa Seperti Bapak In truth I have been preparing The coming of Ariman For a time that feels Like an eternity to me You manipulated the Senate So that the purifiers Would crush the Brotherhood Of Dawn's resistance Against Ariman Your will was not your own I get it But why did you not tell us? I am but a slave Letting you know Would have only put you In harm's way We can still free you From Ariman There's got to be a way I'm bouncing him with a pact Something That cannot be undone You should run Now He won't accept further interference In his plans There is no fate more cruel Than taking the life of your own Children Resist his call, father It's pointless Oh, I'm sorry, children Oh, fall Fall dari dia Fight back You can resist I will make it painless daughter All right Oh my god, okay Ada skill buff Yang nambahin rage Terus juga gue punya skill pasif Yang emang nambahin rage Setiap kill Dan skill utama gue Yang ini nih Nyolok-nyolok kayak gini ya Pake senjata Pisahnya Build ini pastinya Kayak gue udah ngerasain sih Ini buildnya bukan build terbaik Pastinya Atau bukan build teraman Bisa dibilang ya Wah Sekekuatannya dong Bocor gitu Bukan build teraman Tapi gue suka ini Yang speed-speed kayak gini ya Ya ampun Bocor gitu kekuatannya dong Kenapa juga mantulnya kesini Elite-nya ya Oh my god Dia necromancer itu Tapi yang paling gue gak suka tuh Si musuh yang tipe Toxic ya Amit-amit Si damage-nya pasti gede banget Aku cuma nemuin satu doang channel Selain channel gue Yang main game ini I can't He's too powerful The children of Hemlock Die this day Oh wow Noo Noo You can't change the outcome I want I want A new creature And still corners of resistance After all these years of servitude Yet If he does not cease your existence The alpha of Ashtaroth show What the hell Oh my god Sebentar dia botaknya kemana Apa itu? Zairebezul Zairebezul Oh kita lawan boss Banyak matinya ini pasti Zairebezul Oh my god Oh wow 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 Ow Wow Damn Setengah lagi darahnya Semoga Semoga Dia gak berevolusi Jadi apa Soalnya di game ini tuh Si boss-bossnya Suka dua kali gitu Ngerawan bossnya ya Dan oh my god Primordial essence gue nih Gue masih belum bisa berubah Oh Oh wow wow Oke Kita dikasih kesempatan Tiga kali Gue mati Sakit sekali Mati bentar lagi Bentar lagi mati Mati kah? Mari kita cepat Kita harus lari ke hemlock Itu bukan yang kita datang ke sini The hellion first Aku gak peduli Kita harus berpaksa Kita harus berpaksa Kami harus berpaksa Dan tidak ada jalan lain Kita akan berpaksa Aku janji Kayaknya kita sudah bisa berubah Tapi si waktunya Bakal sebentar ya Kalau misalnya ini gak maksimal Oh ya by the way Tapi harga game ini tuh Yang anehnya Kalau di Amerika Amerika Eh ya wilayah Ya Amerika lah ya Itu harganya tuh sekitar 38 dolar Hampir 40 dolar Kalau gak salah Tapi kalau di steam Indonesia Itu harganya cuman 160 ribu tuh Entahlah kenapa beda Tapi kontennya sama ya Dan gue juga pas belinya Di early access Tahap early access Itu gak beli-beli lagi Pas tahap full reuse ini Yang tahap early access Gue belinya Pas harganya 140 ribu itu Gue gak tau kenapa Ini game di Amerika itu lumayan mahal Jadi Lumayan banyak juga Disana tuh orang-orang Yang mikir dua kali Sama si gamenya Eh untuk beli gamenya Karena ini masih baru juga Dan juga Emang masih banyak bug Yang gue temuin juga Disini Dan juga di Steam juga sekarang Reviewnya jadi mix Karena emang si online-nya Dari Yang mode online Dari kemarin Itu Bener-bener gak Gak jalan ya Servernya lumpuh Total itu Damn Oh gue dapet shield ungu Ini jarang banget Didapetin ya Berarti gue udah total Punya shield juga Warna ungu Tapi beda kayak gini Juga ada pedang Warna ungu juga Dan shield lagi Damn Dari dagger Dan semuanya Kayaknya ada versi uniknya Kalau uniknya ini Emang gak ada slotnya Bakal Emang gak akan ada slotnya Cuman Oh my god Statusnya Bagus-bagus itu Secara unik Paling tinggi Rartinya Oh Tempat apa ini Kenapa dia Dia ngikutin gue Dari tadi ini Valeria Damn Kau klonin Valeria Pertanyaan gue Kau klonin Valeria Nyeramin banget Ini monster Oh gue masuk ke gue dulu Kayaknya Oh my god Gue yakin ini bukan Form Ini ada terakhirnya Pasti dia bisa berubah lagi That's why you couldn't copy us It seems even Indeed Oh dia ngajak gue Untuk kerjasama Ini gel Gini sumpah Oh itu dia bosnya Oh oke Ini bukan Bukan bos main questnya sepertinya Cuman kayaknya Bawahan lambat Yang kuat banget ini Damn Mana Ini Wuh Sakit sekali damage-nya Sakit Add on damage-nya Oh my god Gue mau cut dong Oke 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 Wah Lawan bos ini Pasti ini bukan Form terakhirnya Ini seriusan Alright Mana Oh itu dia Damn Apa ancu muter-muter Wah apa itu What the hell apa itu Gue ngancurin ini kah What the hell Apa itu Damage kayaknya Tidak ada gue abis Tidak ada gue abis Tidak ada gue abis Mokat Pukulannya emang segitu Buset Life list gue gak kerasa banget sama dia Kita berubah aja Yep Ini dia Come on Nice Masih dihancurin ini ya Damn Langsung mati Mati kan Mati kan Juga dong Oke Pasti bukan Form terakhir Mereka mati Atau Mereka benar-benar Gila Dereka mati Katinya Dereka mati Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Dereka mati It will serve a higher target now As they all do As they all do Gimana celanya Woho Oke Ya ampun Gapain dia Gapain dia Oke 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 Ah Kaya ini Blood kah Gak kena dong Wuuu Kalo misalnya gua mati Lawan lambas yang versi kecilnya lagi gak Gapain ya Gapain ya Oh ini yang amannya ya Ah gua ngerti Gimana cara ngenainya tuh Oh my god CL Ahhh DIEM Kenapa itu Oh, ini HP Susahnya Oh, gue lawan ini lagi kah? Lambat lagi Versi kecil Damn it Oke, ini bukan Oh my god Malesin kok kayak gini ya Kenapa gue gak pake ini tadi pas hampir mati ya Gue lupa itu Damn it Harusnya udah bisa kan ini kan Ya, harusnya nanti gue bisa berubah ini Oke Oh, parah, parah, parah Dan gue udah nyoba 3 kali lagi Mati itu Susah banget sih bossnya Ini bulletnya memang kurang cocok itu atau gimana Gue harus gerinding-gerinding lagi ya Oke Untuk buildnya ini Ferocity Gue masukin 5 Karena ini Biar critical chance-nya gede Terus juga toughness-nya ini 3 Gue masukin setiap levelnya Untuk health juga Sama force shield Terus juga agility-nya setiap levelnya itu Gue masukin 2 Untuk attack speed ya Terus juga Kalau untuk skill-nya Gue pakenya ini Dan ini untuk buff Tambahin attack speed juga Tambahin damage Dan juga tambahin rage ya Terus juga ini Ini serangan jarak jauhnya Yap Buat monster area Si kecil Minion-minionnya Terus kalau yang ini Ini buat mengutuk si enemy-nya Biar lemah Oke Jadi kita Damagenya jadi gede ke si enemy-nya Terus juga ini buat loncat Yap Dan ini loncatnya Gue jadi pake stamina Kalau saya pake rage Tapi Gue ubah jadi pake stamina Terus juga untuk skill utamanya ini ya Yes Ini bisa ngedash sana Ngedash sini Terus juga Kalau untuk Passive skill-nya Gue ke yang Inti-intinya aja Ke yang sentinel ini 100% chance dodge Jadi menghindar setelah di hit Nge-hit Di-hit Menghindar Di-hit lagi Menghindar Terus juga ke yang ini Kena hit damage 100% Tapi main 30% damage Dan yang ini Active dodge can go Through enemy Jadi kalau misalnya kita Dikroyok enemy Nggak stuck Jadi kita bisa ngedoge juga Terus kalau yang ini Plus 75% attack speed Kalau kita critical Selama 3 detik gitu ya Kalau yang ini Nambah plus 25% attack speed Kalau kita critical Selama 3 detik Terus ke sini Intinya ini Jadi kalau misalnya Kita nge-kill enemy Dapet 35 rage Terus ke sini ya Live leach Oke Itu build-nya ya Ya ini tipe-tipe assassin Pake dual dagger itu Sebenernya Kalau pake katalis Satu lagi sih ini Jadi tambah kuat sih Pastinya ya Dan gue bisa bikin Kayak tipe toxic Atau tipe poison Kayak gitu Dan ya jadi mungkin Kayak assassin Ada magic-magicnya lah Cuman Ya gue suka Build kayak gini Cepet banget Kesana kemari Cuman kalau lawan boss Oh lumayan susah itu Apalagi kalau lawan boss-boss besar ya Tapi ya Gamernya sampai sudut aja Jika kalian suka di video ini Silahkan like Kalau kalian suka di channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa berkata saya Terima kasih Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye Bye-bye